Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai teknik analisis data khusus pada constant compression dalam grounded theory. Nah ini saya ambil dari analisis artikel yang berjudul mengenai grounded theory dan constant comparative method valid research strategies for educators. Jadi ini sangat menarik beberapa hal yang bisa kita ambil. Jadi sebenarnya memang metode constant compression ini atau constant comparative method ini biasanya digunakan untuk metodologi grounded theory. Nah grounded theory itu memang memiliki karakteristik pada pengembangan teori. Kalau penelitian kuantitatif itu membuktikan teori maka penelitian kualitatif menghasilkan teori. Nah grounded theory itu adalah metodologi kualitatif yang established untuk melakukan hal tersebut. Nah grounded theory itu kan dikembangkan oleh Glaser dan Strauss ya. Kalau misalnya publikasi pertama ada tahun 1967 bahwa sebenarnya dia menyatakan lagi ya Strauss dan Corbyn itu bahwa teori itu dapat dilakukan melalui analisis data kualitatif. Jadi memang karakteristiknya itu ada di paradigma-nya interpretivism yang berada di konteks penelitian kualitatif. Nah constant compression ini juga gimana cara menghasilkannya. Dia itu untuk mengembangkan grounded theory ada dua hal yang digabungkan. Constant compression dan teori theoretical sampling ya. Merupakan strategi yang digunakan untuk mengembangkan grounded theory. Nah kemudian constant compression itu apa ya? Jadi ada dua ya yang saya highlight. Yang pertama adalah itu adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan konsep ya dari data melalui coding dan analisis pada saat bersamaan. Jadi misalnya ini maksudnya bisa juga teori dan sebagainya dari data-data yang ada melalui proses coding, analisis pada saat bersamaan. Kemudian metode ini juga mengkombinasikan antara pengumpulan data, coding, analisis dengan theoretical sampling untuk menghasilkan teori yang diintegrasikan yang mendekati data yang dihasilkan. Jadi dari data lapangan ini kira-kira hasil teorinya ini kemudian ditampilkan, kemudian kita uji lagi itu teori yang dihasilkan. Jadi kita bisa melihat nanti perkembangan grounded theory yang awalnya memang sebenarnya dia kualitatif, paradigmanya juga ke arah interpretivism gitu ya. Kemudian pada perkembangannya karena dia harus membuktikan teori, beberapa orang menjustifikasinya dengan mengkombinasikannya dengan paradigma yang ada di kuantitatif. Jadi ditambah survei, bahkan mungkin dieksperimenkan kembali gitu. Tapi sebenarnya karakteristik dasarnya dia ada di penelitian kualitatif. Nah kemudian tahapannya itu ada empat ya, jadi bisa dilihat di bukunya itu, di artikelnya gitu, terbitan publikasi mereka berdua. Sebenarnya yang awal adalah kenapa namanya comparison ini? Karena dia ada comparatifnya, dia membandingkan data yang diperoleh dan diletakkan pada masing-masing kategori yang sesuai. Ini yang agak lama ada di sini, karena dari interview, dari observasi, kemudian kita banding-banding, oh ini masuk ke sini, oh ini sama nih dengan ini gitu. Sebenarnya sih prinsipnya sama dengan yang lain ya, penelitian analisis data kualitatif yang lain. Tapi memang karena dia ujungnya menghasilkan teori, kita harus benar-benar melakukan reduksi data di sini. Mana yang mau kita fokuskan, teori mana yang kita ambil, pasti akan banyak soalnya gitu ya. Jadi kita benar-benar harus mengurangi yang ada di sini. Kita pilih gitu ya, kita banding-bandingkan data, kita masih, kita semua masukkan dulu, mungkin ada yang di luar kategori, kita pisahkan dulu gitu ya. Nah ketika diintegrasikan, kita udah punya kategori tadi ya, yang kita pahami dengan proses karakteristik tadi, kemudian diintegrasikan dengan kategori-kategori yang sesuai. Jadi kita letakkan lagi setelah semuanya sesuai gitu ya, dengan karakteristik. Dan ini bisa kita lihat dengan, apa namanya, existing ya, existing juga, misalnya kita lihat nih kayaknya kategori ini masuk ke konsep ini, existing teori, existing yang bisa kita hasilkan gitu ya, berdasarkan data di lapangan. Nah setelah itu kita harus membatasi teori yang dihasilkan, karena tidak mungkin terlampau banyak, karena kita harus membuktikan teori. Jadi kira-kira kita batasi, oh kita mengambil satu teori, dua teori kah gitu, tergantung waktu yang kita miliki itu berapa banyak. Karena biasanya dilakukan anak-anak S3, maka biasanya memang sudah tahu gitu, proses S3 itu selama 3-4 tahun ke depan itu menghasilkan teori seperti ini. Jadi dia memang mengkaji secara intensif proses ini ya, teori yang dihasilkan. Nah yang terakhir adalah setelah kita batasi teori yang mau kita fokuskan, baru teori ini dihasilkan. Nah ini yang saya bilang tadi, setelah teori dihasilkan, seringkali uji coba teorinya seperti apa gitu ya. Nanti di proses ini kita akan membahas bagaimana theoretical sampling juga berpengaruh. Di sini disampaikan pada artikel itu adalah, jadi dari empat tahap ini, constant comparative method itu, peneliti melakukan terus-menerus ya, apa namanya, data collection, analysis, coding gitu ya, kemudian theory generationnya juga dihasilkan melalui proses of theoretical sampling ya. Saya agak sulit mentranslate ini yang theoretical sampling, karena sebenarnya adalah dia mengambil kasus-kasus yang ada, yang tidak dia lakukan, tapi dia mengambil misalnya mungkin dari literatur, dari teori yang ada, untuk mensinergikan dengan teori, atau mungkin conflicting ya, dengan teori yang dia hasilkan. Nah, kemudian keuntungan menggunakan metode ini adalah, peneliti itu benar-benar dari data yang mentah ya, karena kan kita interview, apa sih menurut kamu tentang guru kreatif, jadi benar-benar data mentah dari lapangan, kemudian melalui proses ini, maka akan terjadilah teori yang sangat substantif untuk dihasilkan. Jadi memang luar biasa ya proses penelitian di grounded theory ini, tapi memang worth it untuk ilmu pengetahuan yang akan dihasilkan dari proses penelitian ini. Nah, sumber datanya ini biasanya seperti ini ya, interview, observasi, participating, observation, itu artinya kita memang ikut terlibat dalam proses penelitian, itu secara aktif ya. Mungkin kalau misalnya kita posisinya, kita ingin mengonservasi guru, kita merasakan juga bagaimana mengajar anak itu, jadi benar-benar aktif participating. Kemudian ini juga ada dokumen analisis, nah, kita kalau di kualitatif itu memang variasi metodenya dibebaskan, dibebaskan dalam arti bagaimana caranya kita memahami partisipan konteks penelitian secara mendalam. Nah, selanjutnya ada istilah ya dalam analisis data yang bisa diambil dalam teknik ini adalah, jadi pasti ada reduksi. Pasti ada reduksi karena ini adalah proses seleksi, penyederhanaan, abstraksi, transformasi dari data yang mentah. Bisa jadi terpaksa kita harus membuang data yang memang tidak relevan dengan research question kita. Kemudian kita harus melakukan coding. Nah, di penelitian ini ada tiga hal, ground theory ya di constant compression ini, ada tiga hal proses coding yang dilakukan. Ada namanya open coding. Jadi, ini seperti setelah tadi direduksi, kemudian di coding, ini membandingkan data, memahami karakterisi konsep, identifikasi kategori-kategori yang muncul. Oh, ini kayaknya dia semangat, ini sebenarnya motivasi. Jadi, kategori itu muncul di sini. Jadi, ketika tadi kita terbuka, kenapa namanya open coding? Karena memang kita sangat terbuka. Apa saja yang masuk, setelah direduksi, kita masukkan dulu. Ini kayaknya kira-kira motivasi, ini sepertinya berpikir kritis, ini sepertinya gitu ya. Jadi, kita mapping dulu gitu ya, seperti kategori awal. Nah, kemudian, kita lakukan lagi axial coding. Nah, axial coding itu kita analisis hubungan antar kategori. Oh, kategori ini merupakan dampak. Oh, kategori ini merupakan menceritakan proses ya. Jadi, kita memahami bahwa sebenarnya, kenapa ini berbeda, kategori ini dengan ini. Oh, ini adalah prosesnya. Prosesnya, proses pembelajarannya. Bicara kategori ini, bicara tentang proses pembelajaran. Kategori yang satunya lagi, membicarakan tentang dampak dari proses pembelajaran itu. Misalnya, oh, dia bicara proses pembelajaran atau metode pembelajaran, dia bicara tentang cooperative learning. Oh, kategori di sini itu tentang cooperative learning. Kemudian, dampaknya itu tentang critical thinking. Nah, berarti hubungan antara kategori satu dengan kategori yang lain adalah gimana menghubungkan metode tadi dengan dampak yang tadi critical thinking ya. Nah, kemudian yang tadi kita bilang, di sini dia menggunakan istilah subkategori. Jadi, di bawahnya kategori itu ada subkategori. Nanti di konteks lain sering dibilang juga coding aja gitu ya. Coding, kemudian kategori. Nah, dia bilangnya subkategori, kemudian kategori. Nah, yang terakhir adalah selective coding. Nah, semua kategori itu kan banyak sekali. Karena ini grounded theory nanti menghasilkan teori yang memang harus kita pilih. Makanya biasanya di selective coding ini kita identifikasikan, terus kita pilih kategori yang core, yang kita pikir sangat substantif, yang kita pikir bisa kita, apa namanya, justifikasi. ini adalah teori baru yang saya hasilkan dari penelitian grounded theory yang kita lakukan. Nah, saturasi data menjadi penting di sini karena kita berpikir bahwa setelah kita melakukan proses ini, seringkali kita ngecek lagi, ini kira-kira masih ada data baru atau tidak ya gitu ya. Jadi, saturasi ketika repetition, kemudian melihat, oh kayaknya nggak ada respon lagi, datanya masih seperti itu lagi, yaudah berarti penelitian dalam konteks pengambilan datanya sudah selesai. Oke, kemudian ini theoretical sampling yang tadi bolak-balik disebutkan ya, grounded theory dilakukan melalui strategi, constant compression-nya sama theoretical sampling. Sebenarnya theoretical sampling itu apa ya? Jadi, kombinasi proses theoretical sampling dengan constant comparative method itu merupakan, tadi ya diulangi ya, merupakan pengembangan dalam grounded theory. Nah, jadi theoretical sampling ini merupakan prosedur memilih tambahan kasus. ya, kasus-kasus yang dipelajari untuk memperoleh ide baru. Jadi, misalnya ada, kita menghasilkan tentang guru kreatif, oh ternyata ada nih kasus konsep guru kreatif seperti apa gitu. Nah, jadi kita bisa, kayaknya nih bisa juga nih dihasilkan. Pas kita ngecek data kita, oh kita juga ada ya gitu. Jadi, memang prosesnya ini luar biasa, grounded theory itu bisa bolak-balik gitu ya, bahkan ketika di akhir kita bisa jadi balik lagi, ini benar nggak ya hasil yang kita lakukan. Nah, tadi kita ada aksial coding ya, ada open aksial sama selective coding. Nah, theoretical sampling itu dilakukan sepanjang itu. Jadi, pas kita melihat open, oh kayaknya ternyata aspek ini masuk nih. Jadi, pas ketika ini balik lagi. Pas ketika aksial, kayaknya ini masuk nih. Jadi, proses-proses theoretical sampling ini sangat penting juga ya dilakukan, supaya kita juga tidak khususnya kalau orang yang kualitatif bilang ini, ini adalah tradisional ya groundy theory gitu. Kenapa dibilang tradisional? Karena biasanya kalau sudah expand, sudah expert, dan memang belum dia sudah, apa namanya, bisa memahami theoretical secara mendalam, dia nggak perlu lagi tuh sebenarnya gitu. Cuma, ini untuk menjustifikasi penelitian kita nggak bias loh. Banyak juga penelitian terkait, banyak juga teori yang dihasilkan, yang terkait dengan teori yang kita hasilkan. Nah, pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa sebenarnya groundy theory itu salah satu metode labgi penelitian kualitatif yang pada perkembangannya memang mengalami beberapa integrasi, termasuk pada kombinasi berbagai paradigma penelitian. Jadi ada yang bilang, oh pas awal-awal kita pakai survei nih, nggak langsung interview, nggak langsung observasi, tapi kita paham, kita justifikasi yang ada di situ, saya menggunakan paradigma yang gabungan ini gitu, untuk memahami bagaimana metodologi penelitian groundy theory dilakukan. Tapi kalau ditanya asal mulanya dari mana, maka groundy theory itu adalah penelitian kualitatif. Kemudian, ini ada isu di groundy theory, ini adalah isu pengelolaan data, karena datanya pasti banyak. Kemudian kredibilitas. Kenapa? Karena ini sangat diperhatikan adalah kompetensi peneliti. Berapa lama Anda melakukan penelitian di bidang ini gitu ya. Kemudian bagaimana ekspertis Anda dalam mengelola data secara kualitatif gitu ya, penelitian kualitatif. Kemudian, nah satu lagi yang mungkin menantang adalah bias. Karena sangat dipengaruhi paradigma kita sebagai peneliti dan bias secara pandang kita juga gitu. Misalnya, kayaknya saya nggak suka deh data ini kurang pas dengan nilai saya. Nah, seperti itu tuh. Itu tantangan yang cukup luar biasa dalam penelitian groundy theory. Nah, maka seringkali theoretical sampling dijadikan justifikasi untuk membantu mengurangi bias data. Oh, ada kok penelitiannya sudah dilakukan gitu ya. Jadi, pada saat dia menyampaikan data yang saya proleh, maka kita bisa menjustifikasi penelitian yang lain, teori yang lain juga menyatakan seperti ini, atau teori lain memiliki sudut pandang yang berbeda untuk memahami konteks ini. Nah, data analisis di groundy theory bahkan sebaiknya dilakukan sejak awal. Jadi, ketika kita ambil wawancara gitu ya, oh kayaknya ini ternyata motivasi dipengaruhi oleh hobi ya, oleh cita-cita ya gitu misalnya ya. Terus, kita tuh udah dapat ide tuh mengenai itu. Kita pindah lagi interview, observasi, kita lihat dokumen analisis dan sebagainya. Makanya, di sini prosesnya tadi ya, yang constant comparative analysis yang selalu dilakukan secara konstan gitu ya, memang melalui proses yang bolak-balik untuk menghasilkan teori. Nanti teorinya dibuktikan ya, teorinya valid atau enggak, baru kita bisa menyatakan bahwa penelitian kita sudah melakukan menghasilkan teori. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena memang pada prinsipnya peneliti analisis data kualitatif itu mirip-mirip ya. Jadi, coding, istilah-istilah yang kita lihat, reduksi, coding, kategori, subkategori gitu ya. Kemudian nanti baru kita bahas bagaimana merepresentasikan data kualitatif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.